Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan ini akan membahas mengenai keistimewaan lahir di bulan September, Oktober, November, dan Desember menurut Kitab Primbon Jawa Kuno. Apabila pada dua video yang lalu kita sudah membahas mengenai keistimewaan orang yang lahir di bulan Januari hingga Agustus, maka video ini adalah yang terakhir, di mana akan membahas sisanya. Langsung saja kita mulai dengan keistimewaan orang yang lahir di bulan September. Sifat dan watak kelahiran bulan September adalah orang terbaik untuk dilibatkan dalam suatu pembicaraan. Mereka orang yang menyenangkan dan mudah membuat orang suka melalui gaya bicaranya. Kelahiran bulan September adalah mereka yang lapar dengan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat terlihat dari kebiasaan atau hobinya, yaitu membaca atau menonton sesuatu yang dapat menambah wawasan mereka. Dalam kehidupan Asmara, kelahiran September merupakan pasangan yang bisa melengkapi satu sama lain. Mereka memiliki keseimbangan dalam setiap aspek hubungan, baik aspek romantisme, keseriusan, kesenangan, dan lain-lain. Kelahiran September, juga adalah orang-orang yang tidak pernah lari dari komitmen. Mereka tipe orang yang selalu membutuhkan orang lain sebagai pasangan hidupnya. Kebanyakan dari mereka juga adalah seorang kekasih yang hebat. Mereka tahu cara menyenangkan pasangannya. Akan tetapi, butuh sedikit waktu untuk memahami cara mereka dalam mengekspresikan cinta. Kelahiran September juga orang yang berantusias dan bersemangat. Namun jika suatu pekerjaan harus dilakukan, mereka ingin pekerjaan itu dilakukan dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara orang lain. Orang yang lahir di bulan September memiliki kebiasaan terlalu banyak berpikir dan sulit untuk menenangkan pikiran. Inilah alasan mengapa mereka jadi mudah khawatir ketika berhadapan dengan masalah. Kelahiran September cenderung membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari solusi ketika sedang berada dalam masalah. Meskipun demikian, mereka dapat bertindak dengan tenang ketika berada dalam situasi yang sulit dan genting. Mereka selalu menomorsatukan logika dan berpikiran terbuka. Sopan santun adalah satu hal yang dijunjung tinggi oleh kelahiran September. Mereka sangat berhati-hati dalam bersikap supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Oleh karena sopan santunnya tersebut, mereka adalah jagonya dalam membuju orang. Akan sangat sulit untuk mengatakan tidak kepada orang dengan sopan santun yang baik seperti mereka. Kemudian yang kedua adalah keistimewaan orang yang lahir di bulan Oktober menurut Kitab Primbon Jawa. Watak kelahiran bulan Oktober merupakan pribadi yang cerdas dan banyak akalnya. Mereka adalah pemikir yang sangat baik, dan hal itulah yang membuat mereka begitu mudah dalam menghadapi berbagai situasi. Mereka juga mampu berinteraksi dengan sangat baik dengan berbagai karakter orang. Kelahiran Oktober ini, akan mampu membuat orang merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Mereka akan dengan mudah membuat orang itu terkesan dengan omongannya. Namun yang harus diperhatikan serius, adalah mereka memiliki mood yang mudah sekali berubah-ubah, sehingga harus benar-benar melihat Sikon ketika ingin berinteraksi dengan kelahiran Oktober ini. Kelahiran Oktober ini juga kerap kali mendapatkan predikat sebagai orang yang pemalas. Pasalnya, mereka selalu terlihat santai dalam menghadapi perjalanan hidupnya. Orang-orang ini juga memiliki kesenangan terhadap kemewahan di dalam hidup. Mereka tidak segan memanjakan dirinya dengan barang-barang bermerek. Namun bagusnya, mereka mau berusaha untuk mewujudkannya. Watak kelahiran Oktober juga merupakan orang yang pandai dalam membaca situasi. Kemampuan ini, menjadikan mereka mudah dalam menemukan solusi. Kelahiran Oktober, adalah orang yang paling banyak dicari oleh temannya yang sedang memiliki masalah, entah untuk dimintai solusi, ataupun hanya sebagai tempat berkeluh kesah saja. Orang Oktober juga memiliki filter yang bagus pada pemikirannya. Mereka selalu mengedepankan rasionalitas dan tidak pernah menganggap sesuatu terlalu berlebihan. Hal inilah yang juga menyebabkan dia mampu menjadi pemberi solusi yang baik. Banyak orang juga akan menemukan sosok kelahiran Oktober sebagai pribadi yang menarik. Mereka akan dengan mudah mempesona orang dengan harismanya yang khas. Begitu pula dalam hal hubungan Asmara, kelahiran bulan yang satu ini juga kerap kali menunjukkan sebagai pribadi yang romantis kepada pasangannya. Yang ketiga adalah keistimewaan orang yang lahir di bulan November menurut Kitab Primbon Jawa. Karakter kelahiran di bulan November, adalah pribadi yang sangat tertutup dan sulit untuk mempercayai orang lain. Mereka hanya akan terbuka kepada orang yang menjadi teman atau keluarga paling dekatnya. Mereka juga cenderung menghindari pertengkaran dan perselisihan. Akan tetapi ketika diprovokasi, mereka bisa menjadi petarung sejati. Kemarahan mereka adalah sesuatu yang ingin Anda hindari. Ketika sedang marah, maka akan sangat sulit untuk bisa menenangkan mereka. Dan kelahiran bulan November ini, bisa terbutakan pikirannya ketika sedang emosi, baik oleh kemarahan, kesedihan, kesenangan, dan emosi yang lain. Ketika mereka sedang dalam puncak emosinya, mereka secara tidak langsung menjadi rentan. Dan akan banyak orang yang tidak bertanggung jawab mengambil keuntungan dari hal ini. Oleh sebab itulah mereka lebih suka sendiri, dan bersikap tertutup. Watak lahir bulan November juga merupakan orang yang rajin dalam mengerjakan setiap tugas dan pekerjaannya. Ketika mulai mengerjakan sesuatu, mereka akan melakukannya dengan segenap tenaga dan kemampuan mereka. Mereka juga memiliki cara yang unik dan berbeda dengan kebanyakan orang dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Cara-cara mereka bahkan terkesan inovatif dan menjadi inspirasi bagi yang lain. Kelahiran bulan November adalah kumpulan orang-orang yang mampu berpikir di luar kotak. Kreativitas dan inovasi mereka, tidak bisa disamakan dengan kelahiran bulan yang lain. Hal inilah juga yang menjadikan mereka sebagai orang yang sulit untuk dipahami. Kelahiran bulan ini juga memiliki sifat menjunjung tinggi keadilan. Mereka tidak takut dalam menyuarakan dan membela kebenaran. Di dalam hubungan pertemanan ataupun percintaan, mayoritas kelahiran November adalah orang yang setia. Mereka bukan tipe yang senang mendua dan mempermainkan perasaan orang lain. Kelahiran di bulan November, ternyata juga memiliki daya tarik di mata orang lain. Sifatnya yang tertutup menjadikannya sebagai orang yang penuh dengan misteri, yang membuat banyak orang semakin penasaran dengannya. Dan yang terakhir adalah keistimewaan orang yang lahir pada bulan Desember menurut kitab Primbon Jawa. Mayoritas orang kelahiran Desember bukanlah seorang pemimpi. Mereka selalu berpegang pada kenyataan. Banyak di antara mereka sudah berteman dengan kenyataan pahit pada usia yang sangat dini. Oleh sebab itulah wajar jika mereka memiliki sifat menerima dan menjadi dewasa lebih cepat sebelum waktunya. Orang kelahiran Desember, juga merupakan orang yang berjiwa petualang. Keingin tahuan mereka akan berbagai hal mendorongnya untuk melakukan perjalanan ke berbagai tempat baru. Jiwanya yang selalu menginginkan kebebasan, juga tercermin dalam caranya berbicara dan mengekspresikan sesuatu. Mereka adalah orang yang tidak bisa terikat. Semakin Anda mencoba mengikatnya, maka mereka akan semakin menjauh. Kedewasaan yang mereka miliki, juga sangat berperanan dalam bersikap di berbagai aspek kehidupan. Orang kelahiran Desember, tidak akan membiarkan emosinya mengambil alih logika dan nalarnya. Mereka adalah orang yang sangat mengedepankan akal serta bergantung pada fakta dan angka untuk sampai pada keputusan apapun. Meskipun tidak mau terikat, namun ketika orang kelahiran Desember sedang terlibat dalam suatu hubungan asmara, mereka adalah orang yang menjunjung tinggi komitmennya. Mereka adalah tipe yang setia pada pasangannya dan akan memperlakukannya dengan segenap cinta yang dimiliki. Watak kelahiran Desember juga terkenal akan pendiriannya yang teguh. Mereka selalu dapat menemukan opini yang kuat dalam berbagai perdebatan untuk mempertahankan hal yang diakininya. Keistimewaan terakhir dari kelahiran bulan Desember adalah mereka dapat terlihat karismatik di usia berapapun, baik semenjak masih muda ataupun ketika beranjak tua. Mereka adalah orang yang senantiasa bersemangat dan mencintai kehidupan, serta mampu menyebarkan hal-hal positif di sekitarnya. Demikianlah video mengenai keistimewaan lahir di bulan September, Oktober, November, dan Desember menurut Kitab Primbon Jawa. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu diberikan keselamatan, kesehatan, dan kekayaan. Amin.